selamat menikmati selamat menikmati pecah sih emang ini yang belakang siapa nih security untuk mengamankan yang naik-naik bangun karena tadi gue ada salah satu nonton itu yang memang agak sedikit gak bebas banget tapi kayaknya ada beberapa orang yang bisa naik ke panggung ini yang kadang menganggu jalannya show-nya si Varel tuh ini beneran security nih jagain Varel gitu kok deket banget sih siapa bapak ini tulis di kolom komentar siapa ini yang ada di pengawalnya apakah gimana nih maksudnya kenapa ada disitu nah dengan kecil udah bisa naik tuh menjaga ini kah nah ini bawa tertip tapi ada yang berapa bisa akses tadi ada ibu-ibu juga di belakangnya eh seriusan ini security nih siapa dancer gak mungkin atau siapa apakah orang penting di Kaltara gak ada orang penting di Kaltara gak dia yang gak tau pejabat atau apa ya yang bisa di atas panggung joget lah pak awas pak gak bisa yang ada sakit Varel gak bisa lah taruh disini udah besar kalau balita bisa tuh 5 tahun di pundas ini masih muat bisa buat duduk kalau paru udah besar hehehe 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 oh dia kan iya ini siapa orang ini siapa nih hehehe dia sendiri ada di atas panggung soalnya hehehe kalau security gak mungkin gak berani bawa artis gitu kan kalau security ya pejabat penting pasti salah satu mungkin ya bisa ngangkat Varel masalahnya kalau security gak boleh lah hehehe 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 sawer gak sih sawer terima kasih hehehe bajunya leh bajunya leh belakangnya leh mas dirapiin lagi lo mas tuh baju bagian belakang Faru udah keangkat-angkat itu face nya tuh bapak itu kayak yang bingung ya hehehe kayaknya bingung pak itu anak-anak kecil tuh barang ngasih uang loh hehehe jadi berasa kondangan ya ci hehehe ini kayak berasa kondangan dateng satu 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 ngasih duit hehehe mungkin bisa di bikinkan sesi setelahnya ya biar gak naik panggung ini satu dua nih kalau bisa banyak yang naik yang naik repot Varel ini tapi sih masih agak lumayan tertip ya nah yang naik masih satu-satu gak yang ini banyak terus abis naik langsung turun lagi mereka masih agak tertip lah terjumpah dan ini pasti di bawah mobilnya terus siapa yang lagi diangkat mau diangkat lagi ya seneng ya hiburan bisa lihat Varel mereka ini padeka sih nih yang pakai hijab bapak itu jadi tukang naikin anak-anak ke atas untuk foto oh my god,anthusias ya anak-anak ya jadi Varel ini gue pernah bilang adalah sebuah kalau lagi di show, lagi show lagi manggung dia adalah salah satu performance yang ramah terhadap penonton anak-anak ya amanlah asik sih cutrail si bapak jadi jasa angkut anak ke atas pelanggung untuk difoto dari ini masih diserang bocil-bocil dari bawah mereka bawa uang sawer bukan apa ya nggak nyawir ke Varel mah orangnya baik kok dia tapi mungkin mereka pada mau ngasih ya foto aja nggak apa-apa, Varel pasti mau cuma mungkin di waktu-waktu yang tepat kalau lagi nyanyi ini kadang-kadang ya dia kan harus konsentrasi ya harus konsentrasi nyanyi jadi nggak memperhatikan atau menghiraukan orang yang minta foto ada nyanyi sibuk nyanyi bener dong, ngantri bener nggak berhenti nih gokil, terus dong ngalir jibu ampe lari tuh ayo, serang iya kayak yang serang naik semua karus manggung gantian tapi lumayan tertip langsung turun lagi sih bagusnya kan ada kan yang nggak mau turun nih di atas terus oke oke bisa masya Allah alhamdulillah ya mas Parel dapat rezeki banyak ya dan tentunya juga satu lagu penutup dari Lost Doll tadi juga harus menutup kembali samanta malam hari ini terima kasih sekali buat tepu tangan untuk untuk Parel Pala Yoga sampai jumpa lagi Parel penutupnya oh terakhir terima kasih semuanya Lost Doll jadi terakhir terima kasih terima kasih terima kasih ya terima kasih ya terima kasih ya terima kasih untuk semuanya sudah ada di festival literasi Dede mau kemana uangnya Dede sini aja Dede Sini aja Dede farelnya udah turun ke bawah Dede mau kemana Dede uangnya Dede uangnya buat farel lah dipanggil bisa aja MC nya ya bingung lah anaknya tanya mau kasih farel mau kasih MC farel udah turun si anak sampai ngejer loh ngejer pengen ngasih jadi ini closingannya ternyata dengan Lost Doll oke ternyata rame ya jadi kali kedua farel ke Kalimantan itu pecah juga ya rame juga ya mudah-mudahan langganan dipanggil kalau ada acara-acara jangan lupa Ibu Gubernur Bapak Gubernur untuk undang farel lagi mudah-mudahan memang bisa menghibur masyarakat disana kalau lihat dari tadi animonya sih gue lihat mereka terhibur banget ya khususnya anak-anak kalian bisa lihat sendiri ya tanpa harus gue ceritain kalian bisa lihat bagaimana anak-anak itu antusias banget pengen naik foto bareng sama farel yang dibawa juga pada nonton dan mereka untuk gue sih masih agak tertib ya walaupun tadi bisa naik panggung gak mungkin kalau gak dibolehkan sama panitia di bawah karena pasti ada yang jaga ya karena mungkin dibiarkan diperbolehkan gitu kan dan itu pun kesadaran para penontonnya juga luar biasa ya mereka habis ngasih atau foto langsung turun gitu kan ada beberapa yang stay disana gitu kan jadi membatasi ruang gerak farel untuk bisa nyanyi masih tertib sih masih tertib dan hati-hati guys thank you ya buat selalu nemenin pak D terbaik buat farel mudah-mudahan bisa terus konsisten terus aktif terus menghibur masyarakat sampai ketemu di video gue yang lainnya iswap bongkus selamat menikmati selamat menikmati